Halo assalamualaikum ini teman yang payud istirah yang usia serta lima minggu ya kita keluarkan ini tapi yang lainnya ini ini yang gauk gauk silang apa AUB yang jali ini teman-temannya yang kecil beda pertumbuhannya bagus yang ini jadi kita ambil AKY saja yang usia enam minggu atau lima minggu ini lupa saya kita ambil ini ada dua ekor dua ekor AKY nya ini KUB 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 jawab kita ambil saja dua ekor yang ada di kandang ini nah ini kawan yang usia enam minggu enam minggu ayam yudistirah ini yang lain jantan jantan semua kebanyakan jantan ya ini ya perempuan apa-apa bagiannya sedikit ini ini usia lima minggu oh lima minggu enam minggu dua ekor ini yang pasangannya kemarin saya berikan kepada teman yang empat ekor pas ambil KUB2 ambil teman KUB2 saya berikan empat ekor punya pantaranya seperti ini yang seusia seperti ini kita timbang saja kita timbang saja ya satu persatu ini mulai dari yang ini kita coba mulai dari nol ini sudah nggak muat tangan saya pegang ini nggak muat nah ini sudah enam on setidak enam ratus gram enam on usia enam minggu usia enam minggu sudah mencapai bobot enam on nah ini mungkin dua bulannya akan keluar satu satu kilo api nih kalau kita ambil ini yang kedua 6 on sama sama 6 on ayamnya enggak pernah kesentuh tangan ini ayam ini 6 on ya jadi sudah enam on mampu mampu mencapai enam on ayamnya ayam yudhistira ini ini usia-sianya masih enam minggu satu bulan lebih 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 dua minggu ini sudah mencapai bobot enam on ini lebih bagus perawatannya daripada yang yang kemarin yang ketasan kedua karena ini pakannya kita kasih lebih banyak jadi pakan kita loss ternyata pertumbuhannya lebih bagus dilihat dari kakinya ini kaki kuning keluar kaki kuning ya ini bagus ini kalau tinggi nanti kita jadikan pacakin yang ini inilah ya kawan ayam yudhistira yang betul-betul kita rawat postur yang besar-besar ini menunjukkan bahwa anaknya juga mengikuti postur induknya yang besar jika induknya kecil pasti anaknya juga kecil jika kita jadikan daging ini kan induknya besar berat makanya anaknya juga mengikuti kaki ya kawan ini ayam yudhistira dari indukan gps2 kita ini jadi yang indukan jantan gps3 belum letas masih keluar pertama telurnya kita setaskan bagaimana pertumbuhannya dengan perbedaannya dengan indukan yang gps2 jantan gps2 ini dari warna sudah oke kampung tinggal nanti kita kembangkan lagi yang pertina kita tarik jadi indukan yang jantan kita masukkan ke rumah makan jantan gps2 jantannya sudah bobot 1 kg apan nanti kita rawat lebih insentif lagi lebih bagus lagi supaya memenuhi pasar dari rumah makan tersebut sehat ya nanyanya sehat jadi yang selain itu tadi seusianya dengan ini ada KUB lebih lebih tua seminggu kemudian ada yang gawok silang KUB ternyata pertumbuhannya lambat hanya satu yang menonjol tinggal kita teruskan kita lebih fokus ke ayam yudhistira ini untuk kita jadikan ayam sampah dagingnya nanti indukannya betina-betina kita kumpulkan semua kita besarkan kemudian kita cari pejantan yang oke jantan yang kita seleksi dari postur tinggi badan dan warna bulunya kalau warna bulu merah ini enggak masuk ke daria saya kalau nanti anakannya pasti akan keluar merah-merah semua jadi dikira ayam joper ini sudah masuk ayam kampung nanti besarnya kuning ini kalau ayam ini agak pendek ya kawan ini agak pendek baginya kalau yang cantik seperti ini pasti posturnya ramping tinggi dan tinggi mungkin keturunan keturunannya anakan dari ayam itu sendiri enggak tahu materinya apa saja yang dibuat pokoknya pertumbuhannya oke di kandang saya enggak masalah usah dibuat apa dibuat bahan perdebatan kita jalani saja kita apa kita rawat dengan baik pasti akan menguntungkan oke ya kawan ini yang usia enam minggu dari saya nanti kita publish lagi kita apa kita review lagi di usia dua bulannya akhirnya ketemu bobot-bobot berapa on Oke sekian dari saya tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh